kali ini saya akan tunjukkan ke kalian cara membuat custom routing pada solidwork jadi kita akan membuat satu buah atau memberikan auto route kepada satu wall valve ini jadi nantinya kita tidak akan perlu membuat dengan secara manual dan kita akan membuat pipa otomatis yang akan masuk dengan ball valve ini jadi kita menggunakan ball valve PVC disini jadi yang nantinya akan seperti ini jadi kita hanya tinggal drag drop saja tidak perlu menggunakan manual jadi kalian bisa lihat disini kalian bisa menambahkan fighting nya t-cross nya dan lain-lain jadi secara otomatis sangat mudah dan sangat mempercepat untuk pekerjaan kalian oke kita langsung mulai jadi seperti apa cara membuatnya mari ikuti tutorial berikut ini oke yang pertama kalian harus buka dulu part yang sudah kita sediakan jadi kita buka pada folder kemudian kita open setelah itu contoh ini untuk penggunaannya jadi oke saya tunjukkan lagi kalian harus hidupkan solidwork routing nya pada add in kemudian klik tool pada routing kemudian pilih routing tools kemudian routing data dari manager jadi akan terbuka pop up dari routing tetapi tanpa adanya sketch line atau parameter untuk yang akan kita buat jadi kita pilih pada goal folder oke saya tunjukkan next next nah untuk membuat checkpoint kita harus menggunakan ada harus parameter yaitu centerline dan axisline jadi disini kita belum buat oke saya tunjukkan cara membuatnya kita kembali lagi kita close dulu jadi kita pertama harus buatkan pada centerline nya kita buat dengan sketch jadi untuk point untuk klik pada C point connection jadi kita klik pada center nya oke pilih line kemudian tekan control tekan ordinate kemudian klik midline midline kemudian klik control select face klik consistent kemudian disini ulangi lagi klik control consistent oke kemudian pilih ke construction biometri yaitu dengan putus-putus untuk pada center kita pilih point lagi kita bikin point kemudian close kemudian sekarang kita akan buat yaitu dengan centerline kita pilih lagi right line kemudian kemudian kita pilih send line untuk membuat axis line ya oke kemudian pilih construction line klik tekan control pilih face yang akan di sebagai pembatas oke control klik kemudian consider setelah itu kita klik close oke kemudian kita tutup section nya kemudian kita save kemudian setelah itu kita pilih tools kembali ke routing tadi library manager kemudian pilih scan manager kemudian pilih full file kemudian next kemudian klik add klik pada point dan pilih pada edges dengan arah simbol warna merah itu menunjukkan bisa arah kebalikan dan arah sebaliknya kemudian parameter yang oke dia menunjukkan warna hijau kemudian kita pilih lagi untuk route yang kedua seperti awal seperti yang pertama kemudian oke dia menunjukkan biru untuk point kemudian untuk aksis nya kita pilih kita pilih untuk tengahnya airpoint airpoint harus diberikan kemudian sekarang baru kita buat dengan aksis next nya jadi dia sudah menunjukkan disini apakah anda membuat baru atau dengan existing oke sudah kemudian klik ok otomatis dia terseleksi jadi kita sudah membuatnya oke next saja kemudian kemudian next next to continue kemudian next ok ini bisa kalian tambahkan tambahkan dengan konfigurasi tapi kita lewati saja kemudian finish kemudian ok yes kemudian yes kemudian database ok yes ok setelah itu successful kita close terus kita keluar kita keluar untuk menambahkan di library kita nah ini adalah socket yang sudah kita buat kita berarti nama yaitu axis dan kita buat yang kedua yaitu referensi kemudian kita save dan kita buka open library kita buka buat folder baru yaitu pvc ball valve ok kemudian untuk need klik tambah tanda plus kemudian selection kemudian ok otomatis dia akan masuk di library kita kemudian close kita open assembly untuk cek apakah dia sudah ok kemudian klik tahan dan drag drop saja bawa ke window assembly tetapi kita harus save untuk dokumen ini untuk mendapatkan auto road ok kemudian save dimana saja silahkan ini untuk tes saya nama akan tes dan otomatis kita akan pilih pipanya kita pilih pipa dvc open kemudian auto road dia menunjukkan sudah sesuai dengan diameter ball valve nya dan integrasi dengan pipanya kemudian kita tinggal drag drop saja nah buat gini kan sangat mudah sekali kemudian kita bisa tambahkan pipe atau fitting standar yang sudah kita buat kita tinggal drag drop saja untuk arah kita tinggal tekan tab di keyboard kemudian ok dia akan menunjukkan sambungan pipanya mau kita ini bisa kita kasih dimensi klik klik kanan oke nah untuk saat dia tertinggal kalian bisa close dahulu kita exit kalian exit dulu atau rebuild nah jadi dia akan seperti ini baru klik kanan bisa edit root lagi ini bisa di edit root lagi tinggal berikan dimensi oke sangat mudah kalian bisa praktekkan sendiri jadi tinggal kalian pilih library library yang lain sesuai keinginan kalian jadi bisa untuk desain kita tinggal tarik saja tinggal ambil 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 saja tidak perlu gambar untuk mempercepat saat pekerjaan jadi sangat mudah sekali disini dan sangat efisien waktu terutama dan saat kita dikejar-kejar untuk desain yang cepat juga kita sudah siap untuk menjalankannya oke terima kasih semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan tinggalkan kolom komentar dan sampai jumpa